Intro Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara saudari semua Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa Tuhan ala Bapak di sorga yang melampaui segala akal, hati dan pikiran kami manusia Berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar dan mampukan kami atas pertolongan roh kudus Untuk boleh melakukan firmanmu dalam hidup sehari-hari Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Sebagai nasrenungan firman Tuhan diambil dari Yohanes 21 ayat 17 yang berbunyi Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya Apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya Tuhan engkau tahu segala sesuatu Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau Kata Yesus kepadanya Gembalakanlah domba-dombaku Sebagai tema yang diangkat dari nasrenungan kita adalah Bila mau mengasihi Tuhan Yesus Tidak ada alasan untuk tidak saling mengasihi Ketika Tuhan Yesus Kristus bersama para muridnya Sudah selesai sarapan atau makan pagi di tepi Danau Galilea Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus sampai tiga kali Apakah engkau mengasihiku? Sesungguhnya Dengan pertanyaan itu Tuhan Yesus mau mengembalikan iman percaya Simon Petrus kepadanya itu Supaya pribadi Simon Petrus Dan para murid lainnya dulu Dan juga setiap pribadi atau keluarga kita Sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus ini Pada masa kini Dan dimanapun kita berada Agar kita semua tidak mudah goya Sebagaimana halnya Simon Petrus telah menyangkali Tuhan sampai tiga kali itu Setelah Simon Petrus sungguh-sungguh mau memahami pertanyaan Tuhan Yesus Itulah sebabnya Kemudian Tuhan Yesus memerintahkan Gembalakanlah domba-dombaku Nasrenungan tentang firman Tuhan hari ini dengan jelas Dapat kita mengerti Bahwa bila kita mau mengasih Tuhan Yesus Maka tidak ada alasan Tidak ada dasarnya bagi kita Untuk tidak mengasih semua orang Khususnya teman-teman seiman Yang percaya kepada Kristus Yang dapat kita jangkau seperti ditegaskan dalam Galatia fasal 6 Ayatnya yang ke-10 yang berbunyi Karena itu Selama masih ada kesempatan bagi kita Marilah kita berbuat baik kepada semua orang Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman Apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Bila kita mau sungguh-sungguh mengasihinya Itu berarti bahwa kita harus Mempunyai keinginan, kerinduan Untuk menerapkan apa yang harus kita terapkan dalam hidup ini Yaitu bahwa kita ingin Kita rindu untuk selalu mengutamakan Tuhan Yesus Di dalam hidup kita Kita ingin untuk selalu berkomunikasi dengan Tuhan Yesus Lewat doa dan membaca Dan mendengarkan renungan tentang firman Tuhan Yesus setiap waktunya Kita ingin juga untuk menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari Untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu sendiri Dan akhirnya kita juga ingin Dan mau mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan Yesus Untuk mau dibentuk sesuai dengan kehendaknya Bahkan kita juga harus mau Melakukan perintah Tuhan dengan sepenuh iman percaya kita kepadanya Dan menerima segala konsekuensi yang diakibatkan oleh Pemberitaan kebenaran firman Tuhan itu Kerinduan kita Untuk selalu hidup penuh kasih Termasuk Mau mengasih sesama umat manusia Yang merupakan alasan Dan tidak tindak lanjut kita Yang sudah harus mengasih Tuhan Yesus Kristus itu dalam kehidupan sehari-hari Dan juga bila kita mau melakukan tugas Untuk menggembalakan atau melayani Di tempat yang menjadi tanggung jawab kita Di tengah keluarga Pekerjaan Di tengah masyarakat Bangsa dan negara kita Dan dimanapun kita berada Kiranya roh kudus menolong kita untuk mampu Sungguh-sungguh mengasih Tuhan Dengan segenap hati Segenap jiwa Dan segenap akal budi kita Dan kita mau melakukan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus itu Amin Mari kita kembali bersatu dalam doa Tuhan ala Bapak di surga Di dalam Tuhan Yesus Kristus Dan dalam persekutuan roh kudus Kami bersyukur Kami berterima kasih kepada mu Untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami pada hari ini Bahwa bila kami mau mengasih Tuhan Yesus Tidak ada alasan bagi kami Untuk tidak saling mengasih Sesama umatmu di dunia ini Dimanapun kami berada Oleh sebab itu Pada saat ini Kami sungguh-sungguh Mau berubah dari hal-hal yang tidak Tuhan inginkan Menjadi hidup yang menurut kehendakmu saja Ketika kami juga Mau mengasih Sesama umat manusia Yang saat ini Kami dengar Kami lihat Kami mengetahui Bahwa mereka sedang menderita Berbagai macam sakit penyakit Terlebih akibat Gangguan pandemi COVID-19 Oh Tuhan kasihanilah mereka Dan juga termasuk segala penyakit apapun Yang sedang mereka derita Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon Dan Sungguh-sungguh Tuhan bertindak Melalui Mujisat Kepulihan dan kesembuhan Atas diri mereka Pasti terjadi Karena kasihmu Karena pertolonganmu saja Melalui sarana Para medis Obat Dokter Maupun juga perawatan Dari pihak anggota keluarga Mana saja Dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa Mengucap syukur dengan sepenuh hati ini Kepadamu Sajalah Dan kehendakmu sajalah Yang harus jadi Amin Terima kasih